Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada seluruh penonton kita. Selamat datang di episode 2 dari podcast Legalitas dengan tema Itong di kantongi, bedah kasus suap hakim Itong Isna ini. Nah, di episode 1 tadi kita udah ngomongin mengenai kode etik dan juga pendoman perlaku hakim atau KIPPH secara unik. Pada kesempatan kali ini, di episode kedua, kita mau ajak kalian semua untuk menyelam lebih dalam mengenai pembahasan kasus dari salah satu bentuk pelanggaran KIPPH, yaitu kasus suap hakim yang melibatkan seorang hakim bernama Itong Isna ini. Kenapa sih kita spesifik memilih kasus ini? Pertama, karena kasus ini merupakan kasus KIPPH yang paling terbaru, yang baru kejadian pada awal tahun 2022 ini. Jadi, lagi rame-ramenya nih, teman-teman, diperbincangkan oleh pendekat hukum di Indonesia. Kedua, karena kita sendiri sebagai mahasiswa fakultas hukum, barusan tangan telah melalui sidang pratik pidana. Jadi, kita ngerasa bahwasannya, wah seru banget nih kali ya, membahas suatu hal yang serius dan juga substansial yang kayaknya jarang dibicarakan di hal yang umum. Tapi, dengan pemboyanan yang santai gitu kan, dari sudut pandang, kita sebagai anak mahasiswa hukum dan tentunya untuk tujuang mengikundukasi teman-teman semua. Tapi, sebelum lanjut kesuguhan yang utama, kenalan dulu kali ya. Di sini ada aku, Fadel, seorang pemoderator yang akan memandu jalannya podcast Legalitas Episode 2. Aku ditemani oleh dua teman pembicara, yaitu Irvan Yunus dan Shasya Brilihani, seorang mahasiswa dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia. Mungkin boleh kali ya, Fadel, Shasya, untuk berkenalan dulu dan menyapa teman-teman semua. Hai, hai, aku Shasya, yang bakal ngisi podcast ini bareng. Hai, aku Irvan yang juga bakal jadi pengisi dari podcast ini. Cakep. Kalau gitu langsung kita mulai aja kali ya. Dengan ini, episode 2 dari Podcast Legalitas dibuka dan punya tangan terbuka oleh umum-umum. Sebagai pertanyaan pembuka, sebenarnya bentuk penyelawangan kondiatif dan penerimaan perilaku yang paling sering dilakukan oleh hakim di Indonesia. Jadi, kalau ada di beberapa sumber yang aku tumi dan aku riset-in juga jenis pelanggaran yang terbanyak dilakukan oleh hakim, itu tuh pelanggaran KPPH, nah, misalnya itu ada di hakimnya gak cermat dan membuat putusan atau juga mengambilkan bukti gitu. Selain itu, ada juga pelanggaran lain yang mendominasi, itu juga dalam bentuk perilaku murni, misalnya latihan dan misalkan nekral. Suap dan selingkuh. Waduh, tadi sebenarnya anak aku sempat disebutin bahwasannya kasus suap yang melibatkan para hakim, menjadi penyebab yang paling mendominasi pelanggaran kode etik akhir-akhir ini. Boleh tolong elaborasi gak, Nisha? Bagaimana sih mengenai kasus suap ini? Oke, jadi penyebabkan hakim itu sebenarnya terjadi ketika salah satu pihak dalam perekaran memberikan sejumlah ruang kepada hakim yang menangani perekarannya dan tentunya dalam jumlah besar gitu kan, biar hakimnya ini bisa menangin kasusnya si pihak ini gitu. Misalnya dalam kelas pengelidikan, penyihikan, penyusunan dakwaan, bahkan sampai putusannya hakimnya nanti, itu tuh semuanya udah diatur, disetel oleh para pendagang hukum kayak pengacara, kepolisian, kejaksaan, biar si saksi ahli dalam servisi lainnya yang memberikan keterangan kepada cendakwa tuh bisa disetel, nah nantinya si pihak yang berperkara ini bisa perakarsa para koso hukumnya demi dia bisa memenangkan kasusnya ini gitu. Jadi emang udah pasti banget deh kalau praktik penyebabkan itu, praktik it a piece of power. Waduh, benar, benar. Kalau gitu, karena tadi udah jelasin nih mengenai kasus suapnya, mungkin kita balas kasus konkretnya kali ya, sesuai judulnya kasus yang bahan kita uling, yang kita mengelak selamai bersama adalah kasus penyuapan hakim yang melibatkan seorang hakim di Surabaya bernama Ito Histeni. Jadi kasusnya itu terjadi pada waktu itu ada PT SGP yang ingin mengajukan permohonan pemubaran. Nah, Hendro ini selalu direktur PT SGP mengajukan permohonan tersebut di pengajar negeri Surabaya. Permohonannya itu disidakkan oleh Ito, selapa hakim diunggal, Ito misnah ini nih. Nah, dari permohonan dikaburkan, Hendro menjanjikan kebuang sebesar 1,3 miliar rupiah. Nah, 1,3 miliar rupiah ini sebagai langkah awal dari realisasi commitment fee. Nah, Hendro itu, Hendro itu menemui Hamdan selaku panitra pengganti dan meminta agar hakim memutus sesuai keinginan Hendro. Keputusan yang diinginkan oleh Hendro diantaranya agar PT SGP ini menyatakan kubat dan juga dengan nilai aksin yang bisa dibagi sejumlah 50 miliar rupiah. Hamdan menyampaikan keinginan Hendro ini tersebut kepada Ito. Memang berani bersedia dengan adanya tiba sejumlah uang. Ya, pada tanggal 19 Januari kalau nggak salah ya, 2022, uang itu diserahkan oleh Hendro kepada Hamdan sejumlah 140 juta rupiah diperuntukkan bagi Ito. Oh my god, itu begini keinginan Hendro sendiri ya, sudah terlalu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Irfan selalu membicara bahwasannya ternyata terjadi praktek operasi tangan-tangan, itu OTT. Ada nggak sih peran nakamanku ataupun mungkin komisi judicial mungkin dalam OTT kali ini? Jadi, kalau sebenarnya di Undang-Undang Kekuasaan Kak Hakimani, pasan 40 ayat 1, itu emang tugas kayaknya itu menjaga dan menegakkan keselamatan, kelukuran, wartawan, setelah perilaku hakim. Jadi, setelah Ito Isna ini dan kawan-kawannya tadi, kayak panikar pegalinya gitu-gitu ditangkap, si Kaya ini tuh langsung melakukan pemeriksaan. Bahkan setelah Ito ingin menjadi tersangka, MA tuh langsung memberhentikan sementara Ito Isna ini sebagai hakim dengan tetap menjujuk tinggi asas proses prosesan bersalah. Jadi, emang Kaya sama MA ini langsung berak cepat gitu, setelah Ito ditangkap dan tetap menjadi tersangka. Emang parah sih kalau misalkan dari Kaya maupun MA langsung berak cepat. Apalagi, Ito Isna ini harus dikenain sanksi kali ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, kalian berdua, sebagai mahasiswa wakultas hukum, pasal berapa dan sanksi apa aja sih yang pantas untuk kita terap untuk dikenain ke Ito? Nah, kalau Ito kan sebenarnya harus dibuktikan dulu ya. Oh, ya. Sekarang nih, hakim Itong itu disangka melanggar pasal 12 huruf C, atau pasal 11 menanggungan hipikor, jumto pasal 55 ayat 1 tahu haki dana. Nah, alasannya kenapa? Karena memang ada hubungan penjataan pidari yang masih pihak gitu kan. Nah, bunyi dari pasal tersebut itu dipidara dengan pidara penjara seumur hidup, atau pidara penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 70 tahun, dan dipidara paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling baik 1 miliar rupiah bagi hakim yang menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi keputusan kemarahan, yang diserahkan kepada itu untuk diadimi. Nah, terus selain sisi pidana, itu tuh ada sanksi lain juga yang bisa dikenain buat si hakim Itong ini nih. Contohnya tuh kayak tuguran tertulis, yang nantinya bakal jadi catatan bagi LNA. Jadi, semisal ada hakim yang nanti mau ada promosi atau mutasi, terus ternyata pernah nih ternyata tadi diberikan sanksi yang sama jadi catatan DMA, itu kan bisa jadi ya kayak ketahuan gitu, kalau ternyata lakiman itu punya track record yang kurang bagus gitu kan. Ternyata kalau kayak kriminal gitu ya, jadi bisa jadi penilaian nih untuk si hakim ini kedepannya gitu. Oke, kalau gitu buat penutup nih daftol kali ya, kalau misalkan kita nggak ngasih solusi, ya mungkin bisa kita ketawakan kepada seluruh para penonton yang ada ini, bagaimana pelanggar rangkaian PPH ini bisa dilitigasi, bukan malah dihilangkan. Nah kalau dari aku nih, second thing dibilang sama Direktur Eksekutife dari Indonesia Judicial Research Society sendiri, Bapak Dio Asher Wicak sana, sebenarnya karena pelanggaran PPH ini kan terjadi terus-menerus, berarti memang sistem pencegahan dan perbaikan ini di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, nah jadi yang harusnya dibenahi ya itu dari sistemnya sendiri. Nah gimana dalam menentukan sistem pencegahan ini, seperti apa kita harus tahu bentuk-bentuk pelanggarannya yang mungkin bisa dibuat sebagai suatu database, sebagai acuan bagi KAI ataupun MA, untuk kemudian menyusun rekomendasi yang tepat sasaran untuk perbaikan hakim atas setiap pelanggaran tersebut. Mungkin dari Sasha mau nambahin ya? Oke mungkin nambahin juga dari saya. Nek, jadi nomor aku juga yang harus dijadikan atensi lebih oleh MA itu ada baiknya perlu menerapkan secara optimal mekanisme pengecekan aspek integritas dalam menentukan hakim, misalnya dalam proses penunjukan hakim atau sampai bidding untuk promosi pimpinan pengadilan gitu. Itu tuh si aspek integritas ini harus menjadi instrumen penting dalam penilaian. Jadi MA ini gak hanya fokus di penilaian dari segi kognitif atau kapasitas hakimnya aja. Jadi dengan begitu nanti MA sendiri bisa mengetahui yang mungkin punya bidik-bidik untuk melakukan pelanggaran gitu. Demi kita menekan jauh catat integritas ke depannya. Nah kedua, aspek integritas ini kan menjadi salah satu hal yang dominan ya dalam seratus bidang surah hakim gitu kan. Jadi MA juga perlu memberikan pembinaan integritas kepada hakim. Karena terlalu faktanya diketahui dari pemeriksaan hakim yang dilakukan oleh KAI, diketahui ada sejumlah hakim senior yang sama sekali gak paham nih kalau tindakan yang dilakukan dia ternyata itu merupakan pelanggaran PPH. Oh bukan edukasi betul ya? Iya bukan edukasi benar. Jadinya seringkali pelanggaran PPH yang dilakukan oleh hakim ini itu bukan karena kesalahan Japan tapi karena itu tidak tahuannya dia. Ya benar benar benar. Jadi kupak gitu ya. Nah mungkin sekian saja solusi yang bisa kita kasih untuk mengatasi pembinaan pelanggaran PPH. Menarik banget. Terima kasih atas solusi yang ditawarkan oleh Irvan maupun Shasha. Dengan ini pertanyaan aku sih udah habis ya. Jadi kalau gitu terima kasih kepada Irvan dan Shasha untuk mengeluangkan waktu untuk mengisi Podcast Legalitas ini. Sampai jumpa di episode berikutnya Podcast Legalitas Lancar memperoleh hubungi yang berhitung kita. Lancar memperoleh hubungi yang berhitung